selamat menikmati kicuplikan sinopsis alur cerita sinetron buku harian seorang istri untuk malam ini yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan yang dimana Nana yang mencurigai anaknya karena tidak ada tanda lahir di bahu Dewa Junior yang membuat Dewa begitu sangat cemas jika istrinya mengetahui jika bayi yang tengah akan dimandikan oleh Nana itu adalah bukan anak kandungnya dan semoga saja kejahatan si ular alia beserta si kepin secepatnya diketahui oleh Dewa yang sudah berbuat licik dengan menukarkan Dewa Junior dengan bayi orang lain nah Sobat TV tanpa harus menunggu lama lagi ya langsung saja kita merujuk ke dalam isi videonya saja di awal adegan kali ini terlihat di saat di tengah perjalanan Dewa beserta Nana yang tengah berada di perjalanan menuju ke rumah Nana pun begitu sangat bahagia karena sekarang keluarga kecilnya sudah lengkap dengan kehadiran Dewa Junior namun disini terlihat Dewa begitu sangat bersalah karena sudah membohongi istrinya jika bayi yang saat ini Nana Gendong itu bukan anak kandungnya dan sesampainya di rumah Dewa beserta Nana sangat dibuat kaget setelah melihat kamarnya yang sudah dirias oleh anggota keluarga buana guna untuk memberikan ucapan selamat datang kepada Dewa Junior dan di adegan selanjutnya terlihat si ular alia memberikan anak dewa kepada si antagonis kepin dan semoga saja secepatnya kejahatan si ular alia yang menukarkan bayi itu akan diketahui oleh Dewa ya Sobat TV dan di sisi lain di saat Nana beserta Dewa yang akan memandikan Dewa Junior tiba-tiba Nana sangat dibuat kebingungan karena tidak nampak ada tanda lahir di bagian pundak Dewa Junior yang membuat Dewa pun kebingungan harus menjawab seperti apa kepada istrinya Nah Sobat TV, begitulah ulasan sinopsis dari Bang Mimin ya sebelum Bang Mimin pamit Bang Mimin mengucapkan berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini Bang Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini